Halo, co-friends. Di sini kita punya soal yang berkaitan dengan barisan bilangan. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus cek dulu yang pertama. Apakah jenis barisannya? Apakah dia aritmatika? Ataukah dia geometri? Maka sekarang kita cek terlebih dahulu untuk soal yang A. Kita cek bedanya untuk menentukan kalau misalkan bedanya sama, berarti dia adalah barisan aritmatika. Kemudian nanti yang B juga sama, maka sekarang kita cek bedanya. Min 4 ke min 1 itu berarti plus 3. Min 1 ke 2, plus 3 juga. 2 ke 5, plus 3 juga. Maka karena bedanya sama, maka dia adalah barisan aritmatika. Kemudian kita akan gunakan rumus untuk barisan aritmatika, yaitu suku ke N adalah A plus N min 1 kali B. Di mana A-nya adalah suku pertama, berarti kita punya bahwa A-nya adalah min 4, kemudian B adalah bedanya, yaitu 3. Maka kita tinggal substitusikan, berarti UN sama dengan min 4 ditambah N min 1 dikali 3. Maka UN sama dengan min 4 plus 3N min 3. Sehingga jawabannya UN sama dengan 3N dikurang 7. Inilah jawaban untuk yang A. Kemudian untuk yang B, sama kita cek lagi. 5, 8, 11, 14. Dan seterusnya, ini juga sebenarnya dan seterusnya ya. Kemudian kita cek. 5 ke 8, plus 3. 8 ke 11, plus 3 lagi. 11 ke 14, plus 3 juga. Maka karena bedanya yang sama, dia merupakan barisan aritmatika. Maka sekarang kita gunakan rumus yang sama dengan yang atas, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Di mana A adalah suku pertama, berarti di sini adalah 5, B adalah beda, yaitu 3. Sehingga kita tinggal substitusikan, kita punya UN sama dengan A, 5 ditambah N min 1 dikali bedanya, yaitu 3. Maka UN sama dengan 5 ditambah 3N dikurang 3. Sehingga UN sama dengan 3N plus 2. Inilah jawaban untuk yang B. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.